Apa yang kamu bawa? Kamu lihat? Kamu lihat ya apa yang kamu bawa? Tempat di pintu gerbang masuk Jembatan Suramadu, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi, BNNP Cewa Timur, menghentikan paksa sebuah mobil yang hendak menyeberang ke Pulau Madura. Upaya pengledahan mobil yang dikendarai Nandi Trismisar, warga Probolinggo, dilakukan pada selasa dini hari tadi. Dalam pengledahan itu, petugas menemukan tas ransel yang ternyata berisi beberapa bungkus makanan sereal coklat. Namun saat dibuka, bungkusan besar sereal coklat ini ternyata berisi sabu seberat 5 kg. Dengan barang bukti tersebut, petugas pun memaksa tersangka Nandi untuk menunjukkan lokasi jaringannya di Madura. Namun saat dikeler, tersangka berontak dan mencoba kabur. Meski telah diberi peringatan untuk tidak kabur, petugas terpaksa menembak kakinya. Menurut petugas BNNP, tersangka telah diincar sejak turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tersangka menggunakan kapal dari Batam dan mengendarai mobil yang telah disiapkan di Pelabuhan Tanjung Perak dengan tujuan Pulau Madura. Usai melakukan perawatan di rumah sakit, tersangka dibawa ke kantor BNNP Jatim untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus. Petugas juga menyita sabu 5 kg dan 1 unit mobil yang dikendarai tersangka sebagai barang bukti. Yusman Awindarto, CTV